Shalom Bapak-Ibu selamat dikasih oleh Tuhan Hari ini kita kembali menemukan firman Tuhan Yang diambil dari kitab ya saya Pasal 53 ayat yang ketiga Ia dihina dan dihindari orang Seorang yang penuh kesengsaraan Dan yang biasa menderita kesakitan Natal merupakan Sebuah peristiwa penting di dalam iman Kekristenan, Natal mengingatkan Kepada setiap kita akan lahirnya Seorang bayi, dimana dia akan Menderita dan mati di kayu salib Untuk menjadi penebus bagi banyak Orang perdosa, penderitaan Dan kematian yang dia hadapi ini Bukanlah karena apa yang telah dia perbuat Melainkan ini merupakan sebuah misi Yang ia mau kerjakan di dunia Bapak-Ibu Saudara Penderitaan dan kematian Yesus Kristus Merupakan sebuah hal yang penting Bahkan membuatan tentang Kematiannya ini sudah diberitakan Sebelum dia dilahirkan Membuatan Nabi Yesaya Mengatakan bahwa Yesus adalah Seorang hamba yang ketika dia datang Ke dunia dia bukan hanya Ditolak oleh orang-orang yang ada di dunia Tetapi dia dihina dan dihindari Bukannya dia diangkat menjadi seorang raja yang tinggi Tetapi dia malah disiksa dan dibunuh Penderitaan Sukarela yang Yesus lewati dan lakukan ini Mengungkapkan tentang kesediaannya Untuk menjadi imam besar bagi setiap kita Bahkan menjadi anak korban sembelihan Bapak-Ibu Saudara, realita ini seharusnya membuat kita menyadari Bahwa ketika Yesus datang ke dunia Dia telah turut menderita dan merasakan pengalaman manusia yang paling menyakitkan dan kelam Yesus tahu apa yang namanya Sengsara, dihina, ditinggalkan, dan disiksa Sampai-sampai dia disebut sebagai seorang Yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan Realita ini seharusnya membuat kita menyadari Bahwa Yesus telah turut menderita Dan merasakan kesengsaraan manusia yang paling menyakitkan dan paling kelam Yesus tahu apa artinya disiksa dan dihina Ditinggalkan dan ditindas Begitu akrabnya ia hidup bersama-sama manusia yang tertindas Sampai-sampai ia dikatakan sebagai seorang yang penuh kesengsaraan Dan yang biasa menderita kesakitan Tidak ada satupun penderitaan yang Yesus alami Dari dia lahir sampai dia mati Yang tidak berkaitan dengan penderitaan yang kita hadapi Karena sesungguhnya penderitaan kita lah yang dia pikul Dan dosa kita lah yang dia tanggung Kematiannya adalah kehendak Allah Agar setiap kita orang yang berdosa diselamatkan Dan untuk memberikan keselamatan itu hanya dengan satu jalan Yaitu penderitaan Bapak-Ibu Saudara walaupun ia terlihat hancur Tapi ia tidak pernah gagal Ia tidak pernah kalah Ia bangkit dari antara orang mati Ia mengalahkan maut dan ia menang Demikianlah kemenangan sang hamba ini Juga menjadi kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada dia Bapak-Ibu Saudara disaat kita merenungkan Natal Sudahkah kita sungguh-sungguh bersyukur Atas anugerah dan keselamatan yang telah dia berikan kepada setiap kita Sudahkah kita mengingat Akan apa yang telah dia perbuat di dalam kehidupan kita Sudahkah juga kita mengingat Bahwa Yesus Kristus adalah seorang hamba Yang telah menderita Karena dosa, pemberontakan, dan kejahatan semua manusia Mungkin hari ini kita sedang mengalami fase kehidupan yang tidak mudah Ada penderitaan Ada pencobaan Kita difitna Dihina Disakiti Bahkan mungkin saat ini kita sedang dijatuhkan Sejatuh-jatuhnya oleh manusia Tetapi Jangan takut Jangan khawatir Dan jangan merasa sendirian menghadapi ini semua Karena kita punya Yesus yang sudah turut merasakan Dan mengalami penderitaan Yang telah kita hadapi saat ini Oleh karena itu sudah selayaknya Kita pun mau percaya dengan sungguh-sungguh kepada dia Dan kita mau menyerahkan hidup kita kepada dia Karena kita tahu Dia tidak pernah meninggalkan kita Di saat kita mengalami penderitaan Yang paling sulit di dalam hidup kita Amin Mari kita berdoa Bapak kami di dalam surga Kami bersyukur Untuk segala hal yang telah engkau berikan di dalam kehidupan kami Terima kasih Karena engkau sudah lahir Bahkan menderita dan mati di kayu salib Untuk meneguh setiap dosa kami Tuhan Yesus terima kasih Karena engkau sudah turut terlebih dahulu Merasakan penderitaan-penderitaan Dari manusia yang paling menyakitkan Dan paling kelam di dunia ini Sehingga engkau dengan rela Mau menolong setiap kami Yang mungkin saat ini sedang mengalami penderitaan-penderitaan di dalam hidup kami Di saat kami mengalami keputus asaan Di saat kami tidak tahu Harus bagaimana menjalani kehidupan ini Biarlah kami boleh percaya Dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tanganmu Karena kami tahu Ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami Melawati setiap penderitaan-penderitaan Yang kami hadapi saat ini Terima kasih ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Amin